Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang memahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi ataupun pengalaman Berapakah kuota penerimaan anggota Polri baik dari segi Akpol, Bintara, dan Tamtama Ini hanya ada 3 jenis penerimaan Polri ini, yang satu ini sudah berakhir, sudah duluan penerimaannya Tetapi sekarang yang sedang dibuka yaitu Akpol, Bintara, dan Tamtama Berapakah jumlah kuota akpol, Bintara, dan Tamtama Baik kita lihat pertama kita ke Akpol dulu Berapakah jumlah formasi akpol seluruh Indonesia Kita lihat Ini Penerimaan taruna atau akpol tahun anggaran 2021 Langsung ke jumlah kuotanya Yang A Rekrutmen ini merupakan penerimaan calon perwira Polri Untuk menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur 2 Ataupun Ipda Melalui pendidikan pembentukan Taruna atau Akpol Jumlah peserta didik 175 orang 150 pria dan 25 ruadida Ini berarti jumlah penerimaan akpol Untuk tahun 2023 Ada 175 formasi Ataupun 175 orang Yang akan diterima sebagai akpol Itu 150 dari pria dan 25 dari wanita Baik kita lihat lagi Berapakah jumlah kuota Penerimaan Polri untuk Bintara Untuk Bintara kita lihat Di sini bisa kita lihat Rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Bintara Polri Untuk menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir 2 Ataupun Bribda Melalui pendidikan pembentukan Bintara Polri Pendidikan Bintara Polri diraksanakan untuk menjadi Bintara Polri Yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar kepolisian Ketangguhan sikap dan perilaku terpuji Sebagai pelaksana utama tugas Polri Di sini kita lihat Kuota didik sesuai DIPA 11.531 orang terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum Ataupun PTU Dan bakum sus pria Sebanyak 10.529 orang Berarti Bintara Polri ada 10.529 orang Itu dari Polisi Tugas Umum dan bakum sus Ada dua kata pribadi Semuanya dari Bintara Yaitu ada 11.531 Kuota untuk seluruh Indonesia Untuk dari Bintara Polisi Tugas Umum Yaitu 10.529 Bintara Bakum Sus Wanita Sebanyak 402 orang Bintara Brimob Sebanyak 500 orang Bintara Polair Sebanyak 100 orang Ini dari Bintara Ini kuota dari Bintara Yaitu ada 11.531 orang Untuk penerimaan Polri Dengan pangkat Bribda Ataupun Brigadir Bintara Yaitu ada 11.000 sekian Sekarang kita lihat Dari kuota Dari Tantama Berapakah jumlah Kuota Tantama Penerimaan Polri Ini salah satunya Seperti Brimob ya Kita lihat Berapakah jumlah kuotanya Disini Rekrutmen ini Merupakan penerimaan Calon Tantama Polri Untuk menjadi Tantama Polri Dengan pangkat Bayangkara Dua Depung Barada Melalui pendidikan Pembentukan Tantama Polri Pendidikan Tantama Polri Dilaksanakan untuk Menjadi Tantama Polri Yang memiliki Pengetahuan dan Kemampuan dasar Kepolisian Ketangguhan sikap Dan perilaku Terpuji sebagai Pelaksana utama Tugas Polri Kuota didik Sesuai dipa 1.601 orang Yang terdiri dari 1.500 orang Dari Tantama Brimob 101 Tantama Polair Berarti dari Tantama ada 1.601 orang Tug kuota Tantama Inilah Jumlah kuota penerimaan Angkota Polri Di tahun 2023 Baik dari Adpol Bintara Dan Tantama Terima kasih Dalam mendengarkan Mohon dukungan Subscribe channel kami Agar mendapatkan Video-video Derapeh lainnya Mengenai dunia Pendidikan dan Teknologi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih